Halo teman-teman kembali lagi di channel Hammerhead TV di video kali ini gua pengen ngebahas event selanjutnya guys ya yaitu event treasure map adakah diantara kalian sudah bosan main OPTC karena cuman hype G5 doang tunggu dulu guys selain beach ada namanya treasure map dimana kalian bisa mendapatkan material limit break dan karakter pelangit pertama kalian jadi disini kalian buka notice nah disini ada banner baru ya guys namanya treasure sugo map ada part 1 part 2 part 3 yang berisikan legend dari samurai ya guys ya ada Ushimaru dan teman-temannya dan sini kita akan melakukan treasure map versus Yamato ya yang mentok benjol yang mentok kecil nah kalau kalian perhatiin mungkin kalian udah ada yang melihat ya udah pernah nyoba juga tapi belum bisa berhasil nah disini ada namanya challenge intrusion battle versus Yamato ya guys nah ini adalah istilahnya kisi-kisi untuk nanti di treasure map ya guys ya tapi ini ada cuman bagian intrusionnya doang intrusion itu kalau di treasure map itu bagian bonus stage-nya aja gitu dan disini kenapa susah karena ini berdasarkan liga paling tinggi yaitu New World jadi kalau misalkan kalian di sini bisa dan kalian baru main treasure map dan kalian adalah rookie kalian udah pasti akan jago banget di treasure map nanti ya guys ya karena disini aja kalian menang gitu apalagi nanti gitu nah jadi di treasure map itu kita bakal dapet karakter gratis nih Yamato kecil ini ya guys ya dari treasure map ya kayak gini karakternya terus juga di treasure map ini bakalan ada satu school evolusi untuk gear 5 ya guys ya yang berada di 2 juta poin nih pokoknya kalian bisa mendapatkan Yamato disini dan punya limit break materialnya pertama sampai ke 1 juta poin terus 2 juta poin untuk dapetin kunci peraknya Yamato terus bisa ngebuka potential ability ketiganya dan disini ada Luffy super evolving to six star plus ya bisa dapet di posisinya 2 juta poin terus disini ada ya pokoknya nih challenge intrusion battle nah kalau misalkan kalian kelarin challenge intrusion battle ini kalian bisa dapet satu set karakter gratis yang bisa kalian pakai nanti treasure map kalau misalkan kalian enggak punya karakter lainnya nih adalah karakter yang bisa kalian bisa dapetkan di challenge intrusion battle tersebut ya guys ya disini ada cesar sampai garp ini semuanya gratis ya bisa nih gua udah ngelarin kemarin dan sini kita lihat di charbox gua ada gratis ya guys ya Nah bisa lihat ya dari Zoro sampai Tuleiman nah ini semuanya karakter gratis yang gue dapatkan setelah melawan intrusion Yamato ya sekarang kita langsung saja melakukan tutorial melawan Yamato kecil intrusion challenge ya guys ya mungkin juga udah banyak kalian yang bisa lolos dengan G5 atau juga punya G5 tapi enggak bisa lolos tapi pakai FC nya Momo ya guys ya disini gua pakai yang sama aja kayak kemarin cuman bedanya disini gua pakai Sanji Zoro sama Boni Boni Arena nanti gua bisa kasih tahu ini gantinya apa ini gantinya apa oke langsung saja kita ke dalam gamenya let's go oke jadi disini kita sudah masuk ke dalam gamenya dan seperti biasa momonya ulti ya guys ya nah disini itu kan namanya tracer map ya guys tracer map itu kita main baru ulang-ulang itu terus kalau kemarin terus kan itu terus tapi 48 jam kalau tracer map ini mulainya nanti hari Rabu jam 10 kalau nggak salah sampai kelar minggu itu lama kan tuh nah disini kita nggak usah kelar-kelarin amat lah gitu karena ada Momo bisa jeder-jeder gitu kan nah disini di test 2 nya kita akan melawan Yamato Oni ya nah disini kita akan dikasih paralys sama stun ya guys ya yang ungu-unggu namanya stun stun itu kalau misalkan diserang damagenya lebih gede terus kita nggak bisa mencet apa-apa terus kalau yang orb petir ini namanya paralys tapi paralysnya belum jadi kalau paralysnya udah jadi itu nanti ada logo petirnya di karakternya nggak bisa gerak kalau gini masih bisa gerak cuman nanti kalau kita pencet karakternya itu akan kena paralys ini sama aja kayak paralys biasa bisa dilalui sama paralys nah ya langsung ada empat ya empat petir-petir terus kalau di Yamato namanya counter ya guys ya sama Wano shield nah kita kena damage special reverse anti-special reverse karena kaptennya Luffy ya guys ya nah disini kan Yamatonya punya damage reduction 7 sama sini namanya barrier Wano orb ya guys jadi nyerangnya harus pakai barrier Wano nah disini kan Bonny ini tugasnya untuk menghilangkan paralys ya guys ya jadi kita pakai aja Bonny menggantinya Bonny siapa bang siapa aja yang bisa ngilangin paralys kayak Nami Usopp tuh bisa paralys dan lain-lainnya nah terus disini kan masih ada namanya ini ya reduce damage damage reduction disini karena ada barrier Wano kita harus mengganti semua orb kita menjadi Wano dulu guys jadi Wano dulu tuh kita ulti ya matoknya hilang damage reduction nya udah nyerangnya gampang nah tinggal set 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 menangis ya hai 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 des mati Rifai menjadi nikah ya vif oke kita dapetin ya guys ya apa namanya nih additional change cuman itu adalah scam guys karena itu cuman 1,1 ini kita kena special reverse lagi ya guys ya dan disini Yamatonya sudah Yamato normal ini ada 25 ini 25 kali serang kombo lah 25 kombo bisa baru bisa masuk ke Yamato tapi tenang aja karena kita punya gear 5 Luffy yang menembus barrier apapun menembuskan defense apapun kan nah disini kanannya ada scam ya kita ini dulu oh ya ini lagi ini adalah kalau logo kalau misalkan kita bakal kena attack down kalau ada syaratnya nih kita kena attack down 90% kalau multiplayer kita 3,25 atau dibawahnya dan akan kena attack down lagi kalau multiplayer kita 4 atau diatasnya jadi harus diantara 3,25 sama 4 ya guys ya nah disini gua akan menggunakan Hiyori menghenti Hiyori siapa bang siapa aja bisa asal nggak scam aja nih kita buat ini doang guys kan cuman cuman kali satu guys ini scam guys oke sebenarnya itu U2 itu unnecessary ya guys ya ini 1,8 terus kita ulti ini dulu ini juga unnecessary ya guys ya cuman buat ngasih logo ini doang increase damage taken increase damage taken ya guys ya nih buat ini terus setelahnya kita ulti G5 udah udah ini menang nih guys ya-ya udah easy boy easy bukan easy-easy yang penting cuman diboni buat paralyze udah itu doang kalo punya dingjiro pake kalo nggak ya udah nggak papa gitu gampang kok kalo kalian ini aja bisa lewat nanti transfernya lebih gampang guys karena adalah kisi-kisi menuju treasure map ya guys ya dan apakah kita akan dapet reward dari misi ini apakah kita bisa dapet Yamato tidak ya guys ya Yamatonya bisa dapet kan di treasure map nya disini kita cuman ya nyoba doang kemampuan kita sampe mana sih kalo untuk ikutin treasure map nanti gitu loh karena ini adalah bagian tersusah dari treasure map tapi kalo kalian ini aja bisa treasure map easy boy dan gitu aja ya guys ya videonya jangan lupa like comment dan subscribe see you in the next video hammered and really stay still with your head bye-bye bye 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 Terima kasih.